Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Jangan lupa subscribe, like, dan share Jika Anda suka video ini Jadi silahkan subscribe channel SoberAvalance Nah di video ini Saya akan share tentang berita Mengenai Singapore Yaitu salah satu negara tetangga yang menjadi Favorit turis Indonesia Nah kalian pasti tahu tentang Icon yang satu ini Yaitu patung Merlion Karena kalau kita belum foto Sama patung Merlion yang Kepala singa dan ekor ikan itu Kayaknya itu kayak belum serak Dan kayak belum ke Singapore ya teman-teman Tapi mungkin Bagi kalian yang belum tahu Dan ingin berencana ngetrip ke Singapore Nah pada 23 September Hingga 13 Desember 2023 Ternyata patung Merlion itu Mengalami perbaikan Mengalami Restructuring Ditutup dengan Scaffolding Dan tidak dapat digunakan Untuk foto nih teman-teman Sayang sekali sih Tapi ya Memang itu merupakan Program Yang rutin dilakukan Nah sementara itu Masyarakat Dipersilakan untuk Berfoto bersama Patung Merlion Yang lebih kecil Atau yang dikenal sebagai Anak Merlion Jadi pengerjaan Akan mencakup Perbaikan ratakan Dan patung itu juga Akan dibersihkan Nah perbaikan ini Diperlukan untuk Memastikan pelestarian Jangka panjang Landmark Iconic Singapore Tentu saja Pengerjaannya itu Tidak memakan hari Di 1-2 hari aja Teman-teman Faktanya Merlion itu Dipugar pada 2019 Dan memerlukan Masa penutupan Selama 2,5 bulan Ya kalian bisa Itung aja Dari September Sampai Desember Kalian harus bersabar Ya teman-teman Kalau memang sudah Terlanjur pesan tiket Dan pengen Liburan kesana Tapi kan bisa Dialihkan ke Anak Merlion Ataupun ke Tempat-tempat lain Juga yang Iconic Seperti Mariana Bay Sands Borden by the Bay Dan Sebelum dipugar Patung Merlion ini Telah lebih dulu Menjalani Proses pemeliharaan Pada bulan 27 Juli Hingga 28 Juli Sebelumnya Dan mungkin Teman-teman Belum punya ide Untuk menuju Ke spot-spot Iconic lainnya Yang ada di Singapura Itu banyak banget Kalian bisa Ke Esplanade Theaters on the Bay Yang gedungnya Kayak Kulidurian itu Terus ada Singapore Flyer Terus ada Helix Bridge Gardens by the Bay Nah yang Iconic Satu lagi Adalah Rotating Globe Di Universal Studio Ada juga Haji Lane Sultan Mas Atau Masjid Sultan Yang berdekatan Juga sama Si Haji Lane Itu Dan Atau Kalian bisa Cuma berfoto Di MRT Dan itu pun Cukup Iconic Jadi jangan khawatir Untuk tempat Iconic Yang ada di Singapura Selain Merlion Tentu saja Kalian bisa Juga berfoto Sama si Anak Merlion Tadi Dan That's all ya Teman-teman Info terbaru dari saya Bagi teman-teman Yang mungkin Belum update Tentang info Mengenai trip Ke Singapura So have a safe travel Ya guys See you in the next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa